Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Maudatul Rahmah Saya berasal dari SMA unggulan PPTA Fatah Lambongan Saya adalah calon guru penggerak angkatan 7 dari kelas 69 Kabupaten Lambongan Perkenalkan dalam kesempatan kali ini saya akan memaparkan tentang tugas 1.4.8.6 yakni demonstrasi kontekstual modul 1.4 Budaya Positif Padahal tugasnya adalah penerapan sekitiga restitusi dalam pembelajaran Kita telah memahami bahwasannya motivasi dalam diri atau motivasi intrinsik itu bahwa kita ingin menjadi seperti apa dan nilai kebajikan apa yang diakini itu akan menghasilkan disipin positif Jika disipin positif sudah terbentuk maka akan dihasilkan pembelajaran positif yang pada akhirnya nanti akan menjadikan sekolah memiliki budaya positif Terkait dengan disipin positif tersebut Restitusi merupakan salah satu metode yang terbukti dari hasil penelitian efektif untuk menghasilkan disipin positif entah itu di kelas maupun di sekolah kita Padahal restitusi sendiri, menurut Dianne Goshen tahun 2004 adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat Pendapat Dianne Goshen ini didasarkan pada teori kontrol William Blaser Lebih lanjut dikatakan bahwasannya restitusi itu adalah sebuah proses dialog antara kita pada posisi kontrol manager dengan murid kita yang melanggar yang kita lakukan untuk mendorong mereka menjadi pribadi yang mandiri dan bertanggung jawab Restitusi bertujuan akhir mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya masih menurut Dianne Goshen tahun 2000 Ada pun segitiga restitusi terdiri dari tiga langkah yang berurutan Langkah pertama berada di dasar segitiga tersebut adalah menstabilkan identitas Kemudian di salah satu sisi adalah langkah kedua yakni validasi tindakan yang salah dan di sisi yang lainnya langkah ketiga adalah menanyakan keyakinan Untuk langkah pertama yakni menstabilkan identitas ini prinsip dasarnya adalah berbuat salah adalah sebuah proses belajar Tahap menstabilkan identitas ini berfungsi menggeser identitas murid dari identitas gagal karena dia sudah melanggar aturan seperti yang biasanya kita anggap bahwasannya anak yang melanggar itu adalah gagal bergeser menjadi identitas sukses karena dia nanti akan bisa menghasilkan solusi atas permasalahannya sendiri Di tahap menstabilkan identitas ini guru tidak mengkritik murid yang sedang mengalami identitas gagal dengan kata lain murid yang sedang melanggar tadi Langkah kedua yakni validasi tindakan yang salah Prinsip dasar dari langkah ini adalah setiap perilaku melanggar itu menunjukkan bahwasannya ada kebutuhan dasar yang belum terpenuhi Kemudian dalam langkah yang kedua ini terjadi pergejaran pemikiran guru dari stimulus respon ke profit Lantas guru bersedia mengenali dan lantas mengakui apa kebutuhan murid yang masih kurang tadi Di tahap kedua ini nada bicara guru tidak menghakimi juga tidak memojokkan murid Langkah ketiga yang terakhir adalah menanyakan keyakinan Prinsip dasar pada langkah ini adalah manusia itu termotivasi dari dalam dirinya sendiri Dengan kata lain adalah motivasi intrinsik Lantas murid harus sudah tervalidasi perilakunya dan stabil identitas suksesnya dari yang gagal tadi Baru kesudahnya murid akan siap dihubungkan antara keyakinan kelas atau keyakinan sekolah dan juga nilai kebajikan yang dia percayai dengan tindakan salah yang baru saja dia lakukan yang sedang kita atasi Untuk selanjutnya penerapan segitiga restitusi dalam pembelajaran didemonstrasikan dalam kasus yang pertama Yakni dalam diskusi kelompok Salah satu anggota kelompok yakni Sihak Dia mengerjakan sendiri tugas yang harus didiskusikan dengan seluruh anggota kelompoknya Ya silahkan masuk Sihak Sihak pasti tahu kenapa Sihak berpanggil kesini hari ini Iya bu saya mengerjakan sendiri tugas kelompok tanpa diskusi dengan teman-teman kelompok Sihak mengerjakan tugas kelompok sendirian tanpa berdiskusi dengan teman-teman Sihak boleh gak Bina tahu kenapa Sihak melakukan hal tersebut Karena pasti ada alasannya ya kan Sihak itu tidak sangat bagus Sihak kesal Soalnya teman-teman kelompok itu susah diajak mikirnya Bukan karena mereka itu gak bisa Karena mereka itu banyakan main, banyak bercanda Padahal sudah saya berhenti tugas Tapi tidak segera dikerjakan Jadinya waktu kan terus berikut aku Takutnya waktunya selesai jadi saya bersihakan sendiri Takutnya waktunya habis akhirnya Sihak kerjakan sendiri Nah sekarang Bu Ima sudah tahu alasannya Sihak Alasannya Sihak kenapa Sihak melakukan hal tersebut Sangat wajar ya Kalau misalnya kita itu menjadi kalut Kemudian bingung ketika waktu sudah berjalan Tapi kewajiban yang seharusnya kita kerjakan Belum juga terpenuhi atau selesai ya Bu Ima bisa memahami itu Nah sekarang Sihak, Bu Ima tidak mempermasalahkan hal itu Karena memang kita sekarang fokus untuk mencari cara Bagaimana kita menyelesaikan permasalahan ini Mencari jalan keluarnya Kemudian untung juga bahwasannya Sihak hanya sekedar mengerjakan sendiri Tanpa Sihak marah-marah sampai teriak-teriak atau mati-mati Jadi Sihak langsung mau menjalan pintas mengerjakan sendiri Nah sekarang kita kembali kepada tindakanmu tadi itu Nah apakah tindakan yang Sihak lakukan itu sudah sesuai dengan keempatan kelas kita lho? Tidak sesuai dengan keempatan kelas Tidak sesuai dengan keempatan kelas kita Tidak sesuai dengan keakinan kelas kita Tidak sesuai dengan visi bersihak juga Kalau Bima beritahu keakinan kelas yang mana dan visi yang seperti apa? Saling menarik dan bekerja bersama-sama Saling menarik dan bekerja bersama-sama Kita sudah punya keakinan kelas itu ya Nah apakah Sihak yakin dengan keakinan kelas tersebut? Sihak yakin sekali Sihak yakin sekali ya Nah padahal sebenarnya kan ada juga ya dengan kelas lainnya Apa yang harus Sihak lakukan ketika Sihak mengalami kesulitan dalam pembelajaran? Apa itu? Harus lebih bersabar, lebih bersabar, lebih emosi Saya seharusnya meminta bantuan kepada Bapak Ibu Guru untuk mengakasi kesulitan saya Kamu sangat bisa ya meminta bantuan kepada Bapak Ibu Guru ketika ada kesulitan dalam pembelajaran akhir masuk Satu-satunya meminta tolong menggerakkan teman-teman sekelompokmu Nah setelah Sihak mengatakan tadi tentang keyakinan kelas dan keyakinan diri Apakah Sihak bersedia untuk memperbaiki kesalahannya Sihak kali ini? Ya benar saya bersedia sekali Kalau nanti setelah Sihak memperbaiki kesalahannya Sihak Kira-kira menurut Sihak kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang lebih bisa berhasil bersama-sama Lebih bisa menghargai satu sama lain Dan tidak menganggap diri saya itu yang paling benar Oke, benar sekali ya Nah lantas menurut Sihak Apa yang kamu rasakan ketika nanti kamu sudah menjadi orang seperti itu? Saya senang sekali Dengan begitu saya tidak janteman Saya sudah tidak dicap sebagai sok pintar Oh iya, benar 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 Nah baiklah kalau begitu Sihak Untuk selanjutnya ayo kita bersama-sama pikirkan bagaimana cara Sihak untuk memperbaiki masalah ini Ya, terima kasih Sama-sama ya jadi akhirnya kita pikirkan kira-kira Sihak akan melakukan hal seperti apa Demonstrasi penerapan segitiga restitusi dalam pembelajaran untuk kasus yang kedua Yakni Dinda tepat waktu mengumpulkan tugas Namun ternyata tugasnya sama persis dengan miliknya Zola Setelah ditelusuri ternyata Dinda mencontek tugasnya Zola Ya, masuk silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Binda Dinda pasti tahu Kenapa Dinda Bu Ima minta untuk datang ke sini Ya, Bu Ima, saya mencontek tugasnya Zola Bu Ima Kalau dijelaskan kepada Bu Ima ya Kenapa atau apa alasannya Kenapa Dinda melakukan hal itu Maaf Bu Ima, saya terpaksa melakukan Karena batas pengumpulan tugas itu Sangat lepet Sedangkan saya belum mengerjakan sama sekali Lantas Kenapa Dinda itu tidak mengerjakan Tugas tersebut dari awal Bukan-bukan kalau nggak salah itu ada waktu semingguan Untuk mengerjakan kenapa Kemudian sudah mengerjakan waktunya Baru kemudian tidak Mengerjakan Saya lupa, saya terlalu tersadar Sejak satu jam pengumpulan Sebelum satu jam pengumpulan Terus setelah ingat Kemudian Baru mengerjakan dengan pengumpulan Gitu Ya Bu Ima sekarang tahu Kenapa kalau kamu mencontek Tugasnya Jola Bu Ima juga pernah lupa Ketika sekolah itu Lupa sekali kalau ada tugas Ingat-ingat memang ketika Sudah masuk kelas Dan memang rasanya nggak enak sekali Ada ketakutan Cemas Nggak enak Gitu ya Ginda juga merasakan seperti itu ya Ya Bu Ima Nah Untung saja Ginda masih berusaha Mengumpulkan tugas Dan tidak kemudian Memilih Udah mis Nggak usah mengumpulkan tugas Untung masih seperti itu ya Nah Bu Ima disini Tidak fokus Kepada Kesalahan yang sudah Ginda lakukan Tetapi Kita disini Adalah untuk Memperbaiki Kesalahan tersebut Gitu Bendek ya Nah oke Ginda Sekarang kita kembali Kepada Apa yang sudah Ginda lakukan Yang ini mencontek Pekerjaannya Jola Apakah hal yang Ginda lakukan tersebut Sesuai dengan Keyakinan Kelas yang sudah Kita buat Dan juga sesuai dengan Prinsip yang diambil oleh Jenda Tidak Bu Ima Tindakan yang saya lakukan Tidak sesuai dengan Keyakinan kelas yang kita buat Dan Tidak sesuai dengan Prinsip saya sendiri Oke Kemudian Keyakinan kelas yang Tidak kamu lakukan Atau kamu langgar Itu apa Keyakinan kelas yang jujur Dan bekerja keras Padahal sebelumnya Saya selalu Jujur dan bekerja kelas Dalam kerjakan hal apapun Gitu Nah Apakah Dinda meyakini Bahwasannya Keyakinan kelas tadi Jujur dan bekerja keras Itu penting Bu Dinda Ya Bu Ima Saya sangat meyakini Oke Nah Padahal Jadi keyakinan kelas kita Juga itu kan ada Kalau Dinda Atau semua Murid-muridnya Bima mengalami Kesulitan dalam belajar Itu Apa yang bisa Dilakukan Berkomunikasi Dengan Bu Ima Apabila Mengalami kesulitan Dan Apakah Dinda Bersedia memperbaiki Kesalahan ini Sangat bersedia Bu Ima Nah Dinda bersedia Memperbaiki Kesalahannya Setelah Memperbaiki Kesalahan ini Kira-kira Menurut Dinda Dinda akan menjadi Orang seperti apa Saya akan menjadi Orang yang lebih Bertanggung jawab Dan proaktif Dalam bertanya Pada guru Apabila mengalami Kesulitan Terus juga Lebih Ini terhadap waktu ya Lebih Bisa membagi waktu Lantas menurut kamu Apa yang akan Kamu rasakan Ketika nanti Kamu menjadi orang Yang lebih Bertanggung jawab Lebih proaktif Kemudian Lebih Apa lagi Tadi Bisa mengatur Waktu Itu kira-kira Yang kamu rasakan Apa Dinda Saya akan rasa Sangat senang Dan tidak jelas Karena terlalu Lekon sama Baiklah Dinda Sekarang Kita akan Sama-sama Mencari Cara Bagaimana Cara Dinda Memperbaiki Masalah Itu Terima kasih Dan mohon maaf Kesalahan saya Oke Sama-sama Dinda Oke Jadi sekarang Kita Akan mencari Cara Dinda Menyelesaikan Ini dalam Setelah Dua Video Penerapan Sekitiga Restitusi Dalam Pembelajaran Selanjutnya Adalah tanggapan Murid saya Tentang Perasaan Mereka Ketika Saya Melakukan Sekitiga Restitusi Terhadap Mereka Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Nama Saya Syih Afyasa Fitri Saya Dari Kelas 12 42 Saya Merasa Lebih Baik Dengan Adanya Sekitiga Restitusi Membuat Saya Lebih Berani Untuk Berkata Jujur Dan Mengakui Kesalahan Karena Pemaslahan Itu Akan Diselesaikan Bersama Sama Menjadikan Diri Saya Lebih Terbuka Kepada Bapak Ibu Terima kasih Wassalamualaikum Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh Wabarakatuh